Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Di kesempatan pagi ini Kita bersuah lagi Pada topik masih di sekitar teknologi informasi Nah, kita saat ini akan membicarakan mengenai literasi teknologi informasi yang sebaiknya dimiliki oleh mahasiswa Jadi kita bicara tentang pengetahuan dan skill esensial Untuk mahasiswa Sehingga harapannya Selama Pembelajaran Perkuliahan Atau Setelah Melanjutkan Setelah lulus kuliah Atau melanjutkan Pendidikan Bisa jauh lebih Produktif Jauh lebih Baik safety-nya Dan Bisa Mungkin bisa lebih mengembangkan Kemampuannya Yang disokong oleh Teknologi informasi Paling tidak hal-hal tentang Basic Itu Sudah Dipahami dengan Baik Jadi kita akan berbicara mengenai IT Di Di Literasi TI untuk Mahasiswa Nah Kita lanjut saja Nah apa pentingnya Literasi TI untuk Mahasiswa Dan Ini kita Sebetulnya Apa manfaatnya Begitu ya Kita disini Bicara mengenai Literasi TI untuk Mahasiswa Terutama disini Sebagai contoh Untuk mahasiswa Farmasi ya Tapi secara umum Bisa berlaku Untuk mahasiswa pada umumnya Nah Apa itu sebetulnya Literasi TI Ada mungkin Ada berbagai definisi Tetapi Pemahaman Yang Kita ingin kita bangun Adalah Apa yang Kecakapan Atau Keterampilan Atau Pemahaman apa Yang kita bangun Atau kita Lebih kembangkan Tumbuh kembangkan Nanti Untuk Bisa kita Menghadapi Tantangan Problem Saat ini Dan di Masa depan Jadi kita Jadi Kecakapan Yang harus Dibangun Dan dikembangkan Oleh Mahasiswa Dalam Menghadapi Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan Atau Problem Dunia Maksudnya Mahasiswa ini Saat ini Dan Di Masa depan Nah Kalau kita Gambarkan Jadi Ini Misalkan Titik Dunia saat ini Kemudian Natik Ke Masa depan Nah Di Sepanjang Titik Saat ini Ini kan Jelas Akan ada Selalu ada Yang dinamakan Dengan Potensi Ancaman Tantangan Hambatan Dan Gangguan Nah Nah Ini Ada Dua Sisi Jadi Ada Sisi Dunia Kehidupan Akademik Dan Mungkin Nanti Juga Di masa Depan Akan Ada Sisi Kehidupan Profesional Terkait Dengan Profesi Nah Di Dalam Menjalani Kehidupan Ini Jelas Akan ada Ancaman Tantangan Dan Hambatan Dan Gangguan Dan Kita Paham Bahwa Dunia Kita Sangat Dikelilingi Oleh Sentuhan Teknologi Informasi Sehingga TI Itu Menjadi Sebuah Tantangan Tersendiri Sekaligus Peluang Oleh karena Itu Penting Kita Di sini Untuk Apa Namanya Me 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 IT Me Me Teknologi Informasi Dan Ini Bisa Menjadi Kunci Utama Sukses Produktivitas Dalam Menjalani Kehidupan Akademik Maupun Secara Profesional Jadi Disini Yang Tidak Kuncinya Adalah Me TI Teknologi Informasi Oke Jadi Kita Coba Untuk Mengidentifikasi Kita Mendata Kira-kira Tantangannya Apa Saja Jadi Ada Problem Atau Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan Di Kehidupan Akademik Di Perguruan Tinggi Di Dalam Kehidupan Perkuliahan Dan Menjalani Pendidikan Kita Tidak Mungkin Lepas Dari Tugas Tugas Apa Namanya Yang Dasarnya Adalah Karya Ilmiah Dan Nah Kita Ini Harus Bagaimana Bisa Secara Efektif Dan Efisien Itu Baik Dikelasan Akal Secara Pribadi Maupun Berkolaborasi Dalam Kelompok Bagaimana Bisa Kerja Secara Efektif Dan Efisien Jadi Ada Ada Problem Masalah Penyelesaian Tugas Yang Dasarnya Sebetulnya Karya Ilmiah Jadi Perlu Dipahami Bahwa Tugas Apapun Secara Umum Tugas Apapun Di Warguran Tinggi Dasarnya Adalah Karya Ilmiah Bukan Berarti Karya Ilmiah Itu Hanya Untuk Tugas Akhir Untuk Lombas Bukan Ya Jadi Tugas Tugas Menulis Dan Pada Dasarnya Adalah Karya Ilmiah Secara Umum Jadi Secara Efektif Dan Efisien Ini Baik Dilasanakan Secara Perorangan Atau Dalam Kelompok Nah Kalau Dalam Kelompok Ini Berarti Nanti Harus Bisa Kolaborasi Selanjutnya Di Perkuruan Tinggi Ini Sudah Banyak Yang Menggunakan Media Pembelajaran Atau Sistem E-learning Nah Ini Juga Menjadi Problem Buat Mahasiswa Oleh Karena Itu Ya Ini Termasuk Problemnya Jadi Bagaimana Melakukan Pembelajaran Di Kelas Melalui Media Management Pembelajaran Atau E-learning Mungkin Di Masing-masing Kampus Punya Nama Sendiri Sendiri Tapi Pada Fungsi Dasarnya Sama Kemudian Juga Bagaimana Apa Namanya Belajar Secara Mandiri Ini Termasuk Nanti Pentingnya Untuk Management Dirinya Management Diri Kemudian Kehidupan Kegiatan Atau Kehidupan Sosial Mahasiswa Ini Bisa Di Dunia Nyata Lebih-lebih Di Dunia Maya Ini Bagaimana Bermed Sos Ada Potensi Tantangan Juga Di Adanya Kejahatan Siber Kejahatan Siber Bisa Jadi Misalkan Juga Kerusakan Sistem Mungkin Itu Hardware Atau Software Nah Semakin Kesini Kita Semakin Dikelilingi Oleh Sentuhan Teknologi Informasi Sehingga Akan Ada Nama Banyak Terjadi Peningkatan Penggunaan Dokumen Dokumen Ya Terutama Dalam Administrasi Juga Juga Keunggulan Komparatif Komparatif Ini Lebih Ke Pribadi Lebih Di Karir Profesional Nah Nah Jadi Kalau kita Melek Teknologi Informasi Ini Bisa Tidak Semua Orang Mungkin Perhatian Dalam Hal Ini Sehingga Kalau kita Punya Skill Palidak Dasar Yang Bagus Ini Bisa Menjadi Keunggulan Kita Sendiri Bisa Mungkin Itu Menjadi Keunggulan Yang Kompetitif Atau Komparatif Sehingga Kita Punya Kelebihan Dibanding Yang Lain Nah Dengan Problem Ini Berarti Kita Harus Mengembangkan Pengetahuan Dan Skill Apa Saja Yang Dengan Sentuhan TI Problem Ini Menjadi Lebih Mudah Untuk Diselesaikan Atau Dicari Solusinya Nanti Akan Kita Akan Coba Mengenal Berbagai Aplikasi Program Atau Skill Pengetahuan Konsep Apa Yang Harus Kita Pahami Agar Kita Bisa Menghadapi Problem Atau Mengantisipasi Problem Dengan Lebih Baik Lagi Nah Maka Penting Pertama Kita Untuk Bisa Mengenal Perangkat Komputer Jadi Secara Umum Kita Perlu Mengenal Perangkat Komputer Nah Komputer Ini Mesin Komputer Ini Secara Umum Bahwa Komputer Itu Bisa Berupa Apakah Dia Yang Kita Sebut Dengan Laptop Atau Mungkin Notebook Atau PC Atau Bisa Juga Disebut Dengan Desktop Atau Orang Seling Bilangnya CPU Begitu Ya Ada Handphone Atau Smartphone Atau Tablet Atau Server Barangkali Atau IOT Nah Pada Dasarnya Perangkat Perangkat Ini Umumnya Unit Ini Punya Hardware Jadi Terdiri Atas Komponen Komponen Ada Storage Atau Disk Ini Bisa Hard Disk Solid Disk Atau Yang Lain Juga Ada Komponen Komponen Ada Komponen Untuk Input Bisa Umumnya Adalah Keyboard Mouse Pen Atau Yang 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 Lain Memory RAM Kemudian Ada Processor CPU Atau Mungkin Ada Graphic Card GPU Graphical Processing Unit Kemudian Disitu Juga Ada Tempat Duduan Motherboard Ada Layar Ada Jolokan Jolokan Dan Ada Mungkin Untuk Komponen Untuk Wifi Untuk Audio Atau Yang Kita Dengan Card Ada Graphic Card Wifi Card Dan Sebagainya Nah Ini Komponen Hardware Nah Software Biasanya Kita Menginstall Operating System Dan Sebagainya Itu Disini Jadi Tempat Ada Disimpan Di Storage Ini Yang Kemudian Kita Seperti Software Oke Nah Oke Untuk Software Ini Bisa Bermacam Macam Ya Ada Ada Yang Kemudian Disebut Dengan Boot Manager Jadi Yang Ketika Kita Menyalakan Komputer Pertama Kali Sebetulnya Menyalakan Adalah Boot Manager Boot Manager Ini Kemudian Akan Mengatur Proses Awal Di Komputer Untuk Menjalankan Sistem Operasi Nah Ada Sistem Sistem Operasi Atau Operating Sistem Ada Software Software Yang Lain Atau Program Atau Mungkin Kita Sekarang Lebih Umum Kita Sebut Aplikasi Aplikasi Bisa Untuk Mobile Atau Juga Ada Runtime Nah Runtime Ini Software Yang Diperlukan Agar Program Berjalan Nah Sistem Operasi Ini Bisa Bermacam Macem Ada Windows Yang Umumnya Populer Kita Pakai Sebagian Orang Ada Yang Pakai Mac OS Kalau Misalnya Ada Macbook Ini Sistem Operasinya Dalam Mac OS Kemudian Juga Ada Linux Juga Ada PSD Dan Lain Lain Nah Kalau Software Program Contohnya Umumnya Misalkan Kita Menggunakan Program Office Browser Atau Perambahan Dan Sebagainya Runtime Itu Contohnya Misalkan Kalau Kita Ada Pernah Dengar Ada Program Java Nah Ini Runtime Jadi Ada Program Program Yang Java Ini Harus Instal Dulu Supaya Program Itu Bisa Dijalankan Nah Kalau Runtime Ini Tujuannya Memudahkan Sehingga Kalau Kita Menggunakan Berbagai Sistem Operasi Kalau Runtime Sudah Terinstal Semua Maka Aplikasi Kita Itu Bisa Dijalankan Di Di Tempat Tersebut Software Ini Atau Aplikasi Ini Tidak Hanya Apa Namanya Bisa kita Akses Sebetulnya Untuk Jaman Sekarang Nah Hardware Software Ini Bisa Apakah Itu Benar Desktop Apa Yang Kita Pegang Ataukah Yang Katakanlah Tidak Dalam Jangkauan Kita Misalnya Dengan Server Nah Dalam Menggunakan Software Ini Secara Umum Atau Mengakses Software Cara Mengakses Kan Bisa Ada Dua Cara Cara Akses Atau Menjalankan Software Bisa Kita Secara Apa Namanya Secara Offline Secara Offline Ini Misalkan Menggunakan Secara Menggunakan PC Ada Bisa Secara Online Ini Bisa Misalkan Lewat Web Jadi Misalkan Kalau Software Itu Bentuknya Media Pembelajaran Kita Lewat Web Kemudian Melihat Media Sosial Facebook Sebetulnya Lewat Web Jadi Dia Tidak Bisa Berjalan Apa Namanya Tidak Bisa Dalam Artian Kalau Kita Sebagai Pengguna Biasa Kita Tidak Bisa Menggunakannya Kalau Dalam Kondisi Offline Nah Setelah Kita Mengenal Perangkat Kalau Misalkan Kita Kemudian Dalam Penggunaannya Itu Apa Saja Yang Perlu Kita Perhatikan Nah Kita Perlu Paham Dasar Dasar Penggunaan Komputer Disini Yang Apa Saja Yang Perlu Kita Pahami Pertama Software Software Tidak Terpatah Disini Ini Hanya Sebagian Aja Software Apa Yang Harus Dipasang Setelah Kita Menginstall Operating System Kemudian Bagaimana Cara Pemeliharaan Fisik Komputer Kemudian Bagaimana Melakukan Pembersihan Rutin Di Metadu Sistem Operasi Atau Software Hal Yang Cukup Krusial Yang Kritis Juga Itu Sebetulnya Adalah Cara Membawa Atau Memindahkan Ini Kelihatannya Sepilih Tapi Ini Berbahaya Memindahkan Terutama Laptop Kemudian Memahami Apa Itu Shutdown Hibernate Apa Itu Sleep Apa Itu Restart Kemudian Bagaimana Cara Menafigasi Operpindah-pindah Program Saat Biasanya Kita Multitasking Dalam Satu Waktu Buka Berbanyak Program Kemudian Juga Tidak Kalah Penting Kalau Kita Banyak Bekerja Di Depan Komputer Nanti Kita Perlu Apa Namanya Perlu Mengatur Meja Komputer Dan Settingannya Desktop Setup Kalau Misalkan Nanti Ada Laptop Apakah Perlu Ada Monitor Kemudian Ada Keyboard Sendiri Ada Titus Dan Sebagainya Kemudian Caranya Merawat Baterai Karena Kita Banyak Pakai Laptop Kita Fokus Di Laptop Terutama Terus Bagaimana Caranya Troffleshoot Misalkan Di Windows Ini Nah Terutama Itu Nah Mari kita coba Bahas satu-satu Software apa Yang harus dipasang Setelah Sistem Operasi Jadi Kalau kita Mungkin Umumnya Kita Mungkin Tidak Menginstall Tersendiri Tapi Apa Namanya Memasang Sistem Operasi Dibantu Misalnya kita Beli langsung Dari toko Dan sebagainya Nah Sebisa mungkin Yang pertama Dipasang Adalah Antivirus Jadi Ini Apa Namanya Sebaiknya Dan Sistem Operasi Yang dipakai Itu yang Original Itu ada Lebih ada Jaminan Tidak Ada Sisipan Software Berbahaya Di dalam Sistem Operasi Karena Bisa Saja Kalau kita Mendapatkan Secara Bajakan Kita Tidak Ada Jaminan Sistem Operasinya Itu Bersih Nah Software Pertama Yang harus Dipasang Adalah Antivirus Ini Untuk Untuk Mengantisipasi Kalau Misalkan Ada Gangguan Ada Malware Virus Dan Sebagainya Jadi Itu penting Baru Kemudian Menginstall Yang lain Nah Antivirus Tentunya Pada saat itu Segera Harus Di update Jadi Install Baru Langsung Di update Baru Kemudian Menginstall Yang lain Ini Untuk Mengantisipasi Apabila Misalkan Kita Tidak Paham Ternyata Software Kita Install Itu Ternyata Berbahaya Dideteksi Sebagai Program Berbahaya Oleh Antivirus Kemudian Masalah Jadi Yang pertama Ini Masalah Ini Kemudian Bagaimana Memelihara Fisik Komputer Problem Utama Di Komputer Itu Secara Fisik Adalah Debu Dengan Perjalannya Waktu Lebih-lebih Kalau Apa Namanya Masih Ada Bentuk Kipas Keyboard Di Keyboard Itu Akan Akumulasi Debu Sehingga Paling tidak 6 bulan Atau 1 tahun Sekali Itu Sebetulnya Bodi Komputer Itu Harus Dibuka Kemudian Dibersihkan Apa Namanya Dengan Dengan Penyemprot Atau Dengan Dengan Sikat Yang Halus Yang Cocok Untuk Komputer Sehingga Debu Debu Bisa Ini Untuk Pertama Untuk Menjaga Distribusi Panas Itu Supaya Tetap Baik Dan Apa Namanya Tidak Mengganggu Terutama Kipas Yang ini Akan Berpotensi Untuk Untuk Mengganggu Kerja Komputer Nah Nah Ini Hardware Di Bersih Bersihkan Secara Hardware Untuk Di Luar Kalau Misalkan Untuk Layar Digunakan Pembersih Atau Dengan Menggunakan Lab Khusus Untuk Layar Yang Halus Kemudian Untuk Pembersihan Rutin Komputer Di Software Kita Bisa Menggunakan Software Software Cleaner Ini Kalau Terutama Di Windows Tujuannya Adalah Membersihkan File File Lock Atau Apa Namanya Bisa Untuk Gage Yang Dengan Berjalannya Waktu Semakin Semakin Banyak Semakin Banyak Dan Bisa Membebani Kerja Komputer Kemudian Cara Membawa Memindahkan Laptop Umumnya Kita Kalau Sekarang Sudah Mulai Banyak Berubah Si Storage Ya Kalau Tapi Masih Umumnya Adalah Menggunakan Hardisk Nah Hardisk Itu Hardisk Itu Ada Piringan Yang Berputar Sehingga Kalau Dia Dalam Kondisi Jalan Dalam Kondisi Jalan Kita Pindahkan Ada Potensi Untuk Terjadi Kerusakan Apa Namanya Piringan Piringan Karena Dalam Kondisi Berputar Sehingga Kalau Sering Dibiarkan Kita Memindahkan Di Bagaimana Mana Itu Bisa Ada Potensi Kerusakan Kalau SSD Itu Tidak Ada Model Piringan Jadi Lebih Aman Untuk Dibawa Atau Dipindah Pindahkan Dalam Kondisi Nyala Ini Juga Terkait Dengan Itu Kita Juga Harus Paham Saddon Saddon Itu Kalau Kondisi Komputer Benar-benar Mati Jadi Hardware Software Mati Kemudian Kalau Hibernate Itu Jadi Data Kondisi Terakhir Dari Komputer Itu Disimpan Dalam Hardisk Dan Kemudian Hardware Dalam Kondisi Mati Ada Kalau Sleep 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 Itu Biasanya Penyimpanannya Umumnya Di Di Ini Di Memori Kalau Hibernate Itu Penyimpanan Di Hardisk Jadi Benar Mati Kalau Sleep Itu Masih Kemungkinan Kalau Hardisk Itu Masih Nyala CPU Nya Juga Kemungkinan Masih Masih Nyala Dengan Kondisi Tertentu Dan Ini Seringkali Kita Pengen Supaya Nyalanya Cepat Begitu Dibuka Langsung Nyala Sesuai Dengan Kondisi Terakhir Sehingga Kita Sleep Jadi Layarnya Kita Tutup Laptop Kita Tutup Dia Langsung Umumnya Langsung Sleep Nah Ini Dan kita Pindahkan kemana-mana Naik motor Dan sebagainya Banyak Jalan Berlubang Dan sebagainya Banyak Goncangan Sehingga Ini juga Berisiko Untuk Terjadi Kerusakan Hardisk Bayangkan Kalau Kerusakan Hardisk Hardisk Itu kan Seperti yang Disampaikan Tadi Di dalam Hardisk Itulah Tersimpan Sistem Operasi Software Jadi Dan data Kita Jadi Kalau Misalkan Terjadi Kerusakan Pada Hardisk Berarti Itu juga Merusak Bisa Merusak Sistem Operasi Software Data Dan sebagainya Nah Kemudian Ada Restart Kalau Restart Itu Adalah Mengkondisikan Kembali Apa Namanya Dia Dalam Kondisi Basic Komputer Dalam Kondisi Basic Sedikit Beda Dengan Shutdown Jadi Kalau Misalkan Kita Melakukan Update Itu Software Atau Sistem Operasi Begitu Diminta Untuk Restart Maka Sebaiknya Lakukan Lali Klik Restart Jangan Shutdown Baru Kemudian Dinyalakan Kembali Ini Beda Begitu Nah Kalau Cara Menafigasi Program Saat Multitasking Jadi Manfaatkanlah Manfaatkanlah Shotcut Shotcut Jadi Di keyboard Kalau Misalkan Kita pakai Windows Misalkan Ada Apa Namanya Tombol Windows Tab Kemudian Apa Itu Kita Bisa Melakukan Berpindah 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 Apa Namanya Aplikasi Begitu Misalkan Kayak Gini Kalau Kita Windows Tab Itu Akan Muncul Berbagai Aplikasi Kita Bisa Berpindah Begitu Jadi Keyboard Shortcut Itu Dimanfaatkan Dengan Baik Nah Kemudian Kalau Bagaimana Apakah Kita Men Setting Kondisi Kita Jadi Kita Mungkin Akan Menggunakan Komputer Dalam Jangka Panjang Mungkin Tiap Hari Selama Kehidupan Kita Banyak Pakai Komputer Banyak Lebih Kalau Jadi Yang Pasti Pegang Banyak Pegang Komputernya Maka Bagaimana Kita Duduk Bagaimana Kita Berad Apa Namanya Berkondisinya Di depan Komputer Itu Menjadi Penting Jadi Bagaimana Mengatur Ergonomik Dari Kerja Kita Jadi Perlu Desktop Jadi Sebisa Mungkin Bisa Duduk Dengan Tegak Kemudian Kalau Menggunakan Laptop Itu Memang Didesign Untuk Mobile Kalau Kita Akan Merasa Lelah Pegang Pegang Begitu Kalau Terus Menerus Laptop Lebih Lebih Kalau Misalnya Apa Namanya Harus Membungkuk Begitu Maka Sebaiknya Kita Dalam Kondisi Santai Ergonomik Jadi Ya Kalau Mobile Cukup Membawa Laptop Tapi Bisa Kita Atur Supaya Kita Pakai Docking Sehingga Kita Laptop Laptop Kita Colok In Ke Monitor Di Depan Monitor Ada Ada Keyboard Begitu Ya Sehingga Kita Bisa Duduk Dengan Enak Apa Namanya Bekerja Tanpa Harus Terasa Bekel Cepat Capek Begitu Kemudian Merawat Baterai Idealnya Baterai Itu Ya Sebagian Cukup Dicas 60 Sampai 80% Sebetulnya Kalau Kita Dalam Kondisi Normal Kita Dekat Dengan Mudah Untuk Mendapatkan Akses Listrik Ya Mungkin Bisa Kita Akses 60 Sampai 80 Persen Aja Kalau Di Laptop Tertentu Ini Sudah Ada Pengaturannya Bisa Diatur Jadi Otomatis Dia Akan Men Charge 60 Sampai 80 Persen Aja Kalau Kita Punya Ya Kita Men Charge 60 Sampai 80 Persen Kalau Dalam Kondisi Apa Namanya Normal Kalau Kita Jauh Dari Akses Ya Mending Di Just 100% Saja Nah Di Troubleshoot Jadi Manfaatkan Kalau di Windows Itu Ada Fungsi Troubleshoot Itu Dimanfaatkan Kadang Kita Hilang Akses Menggunakan Wifi Dan Sebagainya Itu Gunakanlah Fungsi Troubleshoot Di Dalam Komputer Sebetulnya Sudah Ada Fasilitas Untuk Mentroubleshoot Untuk Mengatasi Problem-problem Macet Atau Apa Begitu Nah Terkait dengan Pembelajaran Kita Harus Bisa Menggunakan Fasilitas Digital Atau Teknologi Informasi Yang Disediakan Oleh Fakultas Atau Universitas Jadi Mungkin Disediakan Ini Namanya Bisa Learning Bisa Kalau Di Unet Ada Sistem Informasi Terpadu Atau MMP Media Majum Pelajaran Atau Juga Bisa Ada Blog Sekarang Juga Banyak Dikasih Fasilitas Messenger Telegram Kemudian Ada Medsos Mungkin Banyak Yang Pake Instagram Ada Website Mungkin Juga Ada Youtube Channel Channel Mungkin Juga Fasilitas Untuk Layanan Digital Atau Layanan Daring Mungkin Mungkin Kalau Di Ases Lewat Web Jadi Kalau Di Bagaimana Di Administrasi Kemudian Pembelajaran Itu Juga Didukung Oleh Fasilitas Website Khusus Untuk Itu Sehingga Kita Juga Harus Belajar Bagaimana Cara Menggunakannya Dengan Baik Disitu Terjadi Fasilitas Apa Saja Untuk Satu Proses Kita Harus Membuka Menu Yang Mana Itu Harus Dipahami Juga Kemudian Untuk Memudahkan Bisa Juga Ada Telegram Messenger Untuk Pemberitahuan Secara Cepat Kemudian Ada Pemberitaan Kabar Lewat Instagram Mungkin Di Masing-masing Fakultas Ada Website Yang Menginformasikan Hal-hal Yang Ada Di Dalam Fakultas Ada Youtube Channel Biasanya Untuk Dokumentasi Kegiatan Dan Sebagainya Layanan Digital Atau Layanan Daring Ini Juga Harus Kita Pahami Misalkan Kalau Kita Di Fakultas Farmasi Ada Layanan Pintu Jadi Untuk Untuk Apa Namanya Pelaporan Pelaporan Gangguan Error Dan Sebagainya Itu Bisa Lewat Situ Untuk Pemrograman Skripsi Dan Sebagainya Lebih-lebih Di kondisi Kita Yang Saat Ini Di Banyak Daring Itu Sangat Membantu Sekali Dan Kalian Harus Memahami Hal-hal Seperti Ini Nah Maka Program Program Jadi Kita Untuk Menjalani Atau Apa Namanya Kita Akan Banyak Memerlukan Program-program Di Dalam Menggunakan Komputer Jadi Ada Program Aplikasi Pendukung Bisa Itu adalah Program Untuk Office Untuk Perkantoran Bisa Itu Peramban Atau Browser Kalau Untuk Kita Butuh Juga Reference Manager Jadi Kita Butuh Program Scientific Tertentu Tidak Juga Penting Juga Program Antivirus Kemudian Bisa Buk Misalkan Program Untuk Editing Penting Juga Untuk Kita Punya Cloud Storage Kemudian Akses Messenger Via Web Program Management Jadwal Atau Tugas Oke Program Mungkin Sebagian Dari Program Program Yang Kita Butuh Esensial Kita Butuh Pertama Program Perkantoran Office Umumnya Kita Menggunakan Programnya Basicnya Microsoft Office Nah Sebagai Alternatif Juga Ada Fungsinya Sama Ada Program Liber Office Atau Juga Sebagian Kita Pakai Google Doc Jadi Program Microsoft Office Kalau Microsoft Office Ada Versi 365 Ada Versi Web Versi Terbaru 2019 Kalau Libre Office Sekarang Ada Versi 7 Google Dan Google Doc Kalau Microsoft Office Adalah Program Berbayar Kita Harus Membeli Bisa Beli Secara Langganan Bisa Bulanan Atau Tahunan Office 365 Ada Office Yang Sekali Beli Office 2019 Yang Terbaru Nah Kalau Libre Office Kalau Ini Program Free Open Source Jadi Program Gratis Kalau Google Doc Ini Bisa Di Ases Secara Gratis Juga Tapi Bukan Program Open Source Google Doc Ini Bisa Offline Tapi Terbatas Yang Fungsi 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 Apa Namanya Normalnya Dia ada Di Fungsi Online Website Kemudian Program Peramban Kalau Peramban Ini Atau Browser Kita Bisa Pakai Chrome Atau Kalau Sekarang Sudah Ada Edge Chrome Sama-sama Basicnya Chrome Ada Opera Ada Firefox Ada Mungkin Kalau Yang MacOS Pake Safari Program Reference Manager Untuk Program Reference Manager Itu Alternatif Ada Main Delay Bisa Alternatif Yang lain Itu Zotero Dua-duanya Sama-sama Gratis Ada juga Aplikasi Yang Berbayar Yang Terkenal Yaitu E-Note Ada Program Statistik Tentu Mungkin Itu Program Statistik Atau Program R Untuk Statistik Bisa Pake SPS APS Ini Sebetulnya Berbayar Cukup Mahal Atau Yang Berbayar Juga Ada Minitab Ini Kadang Dipake Oleh Industri Mungkin Program Untuk Apa Namanya Chemical Drawing Program Antivirus Ini Ya Banyak Antivirus Yang Free Mungkin Kalau Yang Gratis Kita Bisa Pake Yang Gratis Yang Ringan Itu Ada Yang Lokal Ada Smadaf Dan Juga Kalau Misalnya Pake Windows Itu Ada Defender Nah Kalau Kalian Komputernya Misalkan Speknya Tidak Tidak Mampu Untuk Diinstall Program Virus Yang Lain Saya Kira Aktifkan Defender Sama Smadaf Ini Sudah Sudah Mencukupi Paling Tidak Ini Yang Harus Di Update Secara Rutin Karena Ini Cukup Penting Untuk Mengantisipasi Infeksi Virus Di Dalam Komputer Mungkin Kita Juga Punya Program Editing Kalau Free Open Source Itu Ada Untuk Game Untuk Editing Gambar Untuk Editing Gambar Vector Itu Ada Inkscape Kemudian Kalau Untuk Program Editing Video Itu Ada Macam Macam Saya lupa Namanya Tapi Untuk Editing Gambar Ini Editing Gambar Foto Itu Bisa Ini Game Inkscape Untuk Cloud Storage Ada Misalkan Ada Dropbox Ada Google Drive Ada Box Macam Macam Ada Ada Big Cloud Ada iCloud Dan Sebagian Ini Banyak Kalau Kalau Di Lokal Di Kampus Kita Di Unet Itu Menggunakan Cloud Storage Free Open Source Yang Internal Di Kawanda Yang Dinamakan Dengan Kawanda Ke Ini Ini Juga Penting Untuk Bisa Mengakses Messenger Via Web Jadi Kalau Misalkan Kita Pakai Komputer Begitu Kalau Kita Harus Berpindah Menggunakan HP Ingat Bahwa Kita Bisa Mengakses Messenger Telegram Whatsapp Lewat Browser Dalam Rangka Untuk Mengatur Jadwal Kegiatan Kita Kita Juga Bisa Memanfaatkan Program Management Jadwal Mungkin Yang Paling Mudah Kalau Lebih Mobile Kita Bisa Pakai Google Calendar Untuk Notes Juga Bisa Pakai Keep Atau Yang Lain Dan Untuk Misalkan Mau Offline Untuk Memanage Email Offline Dan Sebagainya Kita Bisa Pakai Program Free Open Source Thunderbird Ini Untuk Thunderbird Ini Untuk Apa Namanya Untuk Fungsi Yang Dissebut Dengan Email Client Buka Calendar Ini Untuk Management Itu Ya Nah Program Program Yang Juga Management Tugas Itu Bisa Kita Manfaatkan Program Yang Kategorinya To Do Apps Ini Ada Berbagai Macam Yang Kita Bisa Manfaatkan Nah Ini Program Program Gangguan Atau Kerusakan Itu Bisa Bisa Bentuknya Bermacam Macam Nah Ini Harus Kita Antisipasi Dan Bisa Kita Hadapi Ada Gangguan Atau Atau Ancaman Yang Ada Misalkan Bisa Terjadi Kerusakan Atau Malfungsi Dari Hardware Kemudian Adanya Juga Program Berbahaya Yang Seringkali Juga Dia Numpang Di File Atau Numpang Di Satu Program Apakah Itu Kemudian Ada Virus Malware Atau Yang Sekarang Terkenal Ada Ransomware Atau Spam Juga Bisa Yang Mengancam Juga Bisa Terjadi Pembobolan Jaringan Komputer Kemudian Juga Bisa Jadi Penipuan Lewat HP Misalkan Penipuan Kemudian Bisa Terjadi Pencurian Data Password Atau Akun Bisa Juga Terjadi Pembajakan Akun Medsos Juga Ada potensi Terjadi Hoax Kemudian Pencemaran Nama Baik Ada Juga Silah Bombing Dan Sebagainya Kita harus Memahami Ini Nah Kerusakan Malfungsi Hardware Kalau kita Tidak Tidak Menangani Atau Memperlakukan Laptop kita Dengan Baik Jika Tidak Punya Berhati-hati Maka Bisa Mudah Terjadi Kerusakan Malfungsi Hardware Jadi Hal-hal Bagaimana Memegang Komputer Memindahkan Komputer Juga Penting Untuk Dipahami Kemudian Ada Program Berbahaya Jadi Pentingnya Antivirus Karena Kita Tidak Langsung Tahu Apakah Program Atau File Ini Berbahaya Atau Tidak Itu Maka Kita Gunakan Antivirus Nah Kalau Apa Namanya Yang Sekarang Mungkin Lebih Susah Ditangani Adalah Ransomware Ransomware Itu Adalah Dia Mengganggu Dengan Cara Meng-encrypsi Mengunci File-file Yang Ada Di Dalam Komputer Kita Jadi Kalau Sudah Terlanjur Di File-file Itu Dikunci Maka Susah Dibuka Nah Biasanya Ransomware Dia Akan Minta Bayaran Untuk Bisa Mengasih Kunci Untuk Membuka File-file Kita Bayangkan Kalau itu File-file Pekerjaan Data Penting Data Sensitive Dan Sebagainya Yang Kita Harus Bers Membuka Segera Segera Apa Namanya Mengerjakan Sesuatu Spam Ini Bisa Terkait Dengan Email Boleh Jadi Email Itu Ada Numpang Link-link Berbahaya Maka Kita Jangan Mudah Untuk Kalau Misalkan Nge-klik Link Di Dalam Email Kita Yang Tidak Jelas Bisa Terjadi Ada Pembol-bolan Jaringan Komputer Jadi Misalkan Di Jaringan Komputer Perusahaan Ada Jaringan Sehingga Mungkin Nanti Ada Pencurian Data Password Akun Dan Sebagainya Kalau Akun Password Dibajak Atau Diambil Maka Ada Kemungkinan Kelanjutannya Adalah Kemudian Akun Medsos Atau Akun Email Ini Akan Dibajak Diambil Ketika Password Diganti Dan Kita Akhirnya Tidak Bisa Mengakses Akun Kita Itu Ancaman Tadi Penipuan Fraud Entah Bisa Lewat Telepon Penipuan Fraud Lewat Email Dan Sebagainya Sehingga Bisa Jadi Kita Misalkan Dapat Email Mohon Perubahan Data Silahkan Klik Link Ini Nah Ketika Kita Klik Link Link Itu Seperti Website Aslinya Mirip Seperti Website Aslinya Kalau Kita Tidak Perhatian Tapi Ternyata Ya Itu Website Palsu Kalau Kita Memasukkan Data Disitu Maka Langsung Datanya Akun Ditangkap Dan Bisa Dimanfaatkan Oleh Penjahat Kemudian Juga Hoax Sekarang Apa Namanya Orang Bermudah-mudahan Untuk Dikas Ngomong Nulis Apa Nulis Share Apa Begitu Ya Mungkin Atas Nama Teman Testimoni Dan Sebagainya Banyak Menyebabkan Sesuatu Nah Ini Apa Namanya Harus Kita Harus Berhati-hati Juga Sering Terjadi Mungkin Komunikasi Yang Panas-panasan Dan Sebagainya Berbagi Apa Namanya Men-share Sesuatu Yang itu Juga Bisa Berpotensi Menjemarkan Nama Back Seseorang Ada Juga Misalkan Kalau sekitar Kita menggunakan Layanan-layanan Meeting Ada Dulu Ada Yang istilah Dengan Zoom Bombing Kalau Zoom Bombing Itu Ada Akun-akun Yang Masuk Ikut Meeting Tapi Bukan Bagian dari Partisipan Yang kemudian Itu mungkin Menampilkan Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Nah Bombing Ini Bisa Sering Terjadi Boleh Jadi Tidak Tidak Karena Pencurian Data Atau Password Tetapi Ada Pembobolan Jaringan Tapi Bisa Jadi Karena Ada Mungkin Yang Sekarang Tanda Kutip Hacker Hacker Yang Itu Melakukan Apa Ya Membuat Mesin Untuk Menebak Akun Password Akun-akun Password Yang Mungkin Dari Pemilik Zoom Akun-akun User Pengguna Zoom Karena Penggunanya Itu Banyak Seringkali Menggunakan Usename Sama Password Yang Terutama Password Yang Yang General Yang Mudah Ditebak Maka Cepat Di Cepat Di Apa Namanya Di Cepat Ketahuan Dan Kemudian Itu Memanfaatkan Untuk Bisa Mengakses Mengakses Zoom Atau Karena Juga Pada Waktu itu Masih Cukup Dengan Menggunakan Angka Begitu Bisa Langsung Masuk Kode Angka Meeting Meeting Itu Juga Terlalu Masih Kalau Sekarang Sudah Sistem Keamanan Sudah Jauh Lebih Baik Sehingga Jauh Lebih Aman Nah Oleh Karena Itu Kita Harus Cerdas Dalam Berkomunikasi Termasuk Juga Bermed SOS Jadi Kita Kita Harus Paham Bagaimana Membuat Text Atau Menggunakan Menggunakan Di Messenger Kemudian Bisa Mungkin Masih SMS Bagaimana Menggunakan Telepon Dengan Baik Juga Tidak Kalah Juga Nita Kalau Kerja Akan Berkomunikasi Lewat Email Jadi Disini Ada Sopan Santun Kemudian Atau Tata Kerama Dalam Menggunakan Apa Namanya Sarana Ini Messenger SMS Nanti Harus Juga Dipahami Jadi Secara Umum SMS Itu Kalau Di Awal Perkenalkan Diri Salam Menggunakan Salam Baru Kemudian Menyampaikan Maksudnya Menyampaikan Maksud Nah Ingat Bahwa Bentuk Teks Di Messenger Ini Mudah Menimbulkan Misinterpretasi Miskomunikasi Sehingga Kalau Diperlukan Sebaiknya Menggunakan Voice Node Menggunakan Voice Node Saja Atau Mungkin Diberikan Emoticon Yang Baik Sehingga Ini Akan Lebih Memberikan Suasana Atau Konteks Yang Baik Terutama Juga Di Apa Namanya Dikasih Penutup Di Email Email Itu Terutama Di Email Saya Mengatkan Di Email Email Di Paling Tidak Harus Kita Perhatikan Ada Di Ada Subject Kemudian Ada Body Text Body Text Terutama Nah Di Subject Ini Kalian Tuliskan Apa Namanya Ibaratnya Judul Judul Atau Topiknya Apa Dan Ketika Di Body Text Itu Tetap Kalian Harus Pertama Harus Berikan Kepadanya Kepada Kemudian Ada Salam Isi Dan Penutup Nah Kepadanya Siapa Apakah Bisa Pakai Dear Yang Terhormat Siapa Kemudian Kasih Salam Kalau Generic Itu Hai Halo Assalamualaikum Isi Baru Kemudian Menyampaikan Maksudnya Penutup Dan Boleh Jadi Ada Lampiran Jadi Jangan Hanya Langsung Casi Judul Topik Kemudian Langsung Apa Namanya Dan Seringkali Ini Malah Kosong Body Text Kosong Misalkan Konsultasi Tugas Body Text Nggak Ada Apa Sama Sekali Nah Ingat Bahwa Judul Topik Ini Ibaratnya Adalah Judul Surat Ada Body Text Isi Surat Lembar Surat Yang Ada Di Dalam Amplop Nah Kalau Kalau ada Judul Surat Ada Alamatnya Jelas Tapi Kemudian Amplopnya Dibuka Nggak ada Isinya Ini Maksudnya Apa Nah Ini Ini penting Untuk Untuk Disiplin Menggunakan Tata Seperti ini Dari Dari Dalam Permetsos Kita Jangan Sampai No Wax Lebih Baik Diam Lebih Banyak Ngeshare Hal-hal Yang Apa Dirasa Bisa Menimbulkan Wax Jadi Hati-hati Disini Hati-hati Kalau Share Sesuatu Jangan Juga Jangan Berbagi Atau Data Pribadi Misalkan Lagi Dimana Lagi Ngapain Itu juga Posisi Dimana Itu juga Pada dasarnya Juga Membagikan Data Pribadinya Kemudian Juga Sering Untuk Cek Dan Reject Berita Jadi Jangan Gampang Asal Terima Saja Karena Kalau Di Medsos Itu Orang Bisa Ngomong Apa Saja Begitu Dipanas Panas Kita Mudah Terbawa Maka Gunakan Fasilitas Atau Apa Namanya Gunakan Media Mainstream Kantor Berita Itu Yang Kita Jadikan Patokan Untuk Mereksa Apakah Berita Yang Benar Itu Yang Seperti Tidaknya Itu Jangan Gunakan Method Sebagai Sumber Berita Demikian Saya Cukupkan Mungkin Untuk Tutorial Langsung Ke Aplikasinya Atau Contoh-contohnya Mungkin Di Video Selanjutnya Mohon Maaf Saya Cukupkan Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Pergatuh 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 Terima